Intro Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada pada pemilu sebelumnya. Terlebih saat ini dilaksanakan di tengah kasus bencana non-alam atau pandemi COVID-19. Jaminan tidak sampai menimbulkan kelas terbaru atau pasien baru COVID-19 menjadi tantangan bagi pihak penyelenggara. Berbagai persiapan mulai dilakukan jauh hari termasuk dalam penerapan protokol kesehatan yang menjadi modal utama menekan penyebaran COVID-19. Maka dari itu KPU Kabupaten Ngawi menggelar simulasi proses pemungutan suara di tengah pandemi COVID-19 dengan harapan tidak akan muncul kelas terbaru nantinya. Menjadi kegiatan hari ini itu simulasi kegiatan pemungutan suara yang menggambarkan kegiatan pemungutan suara dan penghitungannya sampai dengan selesai. Ada pun penekanannya kegiatan ini adalah satu tata cara dan mekanisme pemungutan suara. Yang kedua adalah bagaimana metode penerapan protokol kesehatannya. Nah selain itu kebetulan kami juga dalam hal ini berkepentingan untuk pendokumentasi yang nanti akan kita buat untuk uji tutorial sebagai bahan materi teman-teman ad hoc di bawah nanti. Banyak hal yang sifatnya baru, banyak dampak dari penerapan protokol kesehatan. Antara lain adanya sterilisasi di dalam area TPS itu, kemudian semua petugas KPPS juga menggunakan APD, termasuk pemilih juga harus menggunakan masker dan disedihani sarung tangan juga termasuk disiapkan disini adalah baju hasmat jika nanti ada penanganan pemilih yang misalnya sakit, pelayanan di rumah sakit dan lain sebagainya. Kebetulan kami sudah di dalam penerapan protokol kesehatan ini sudah ada regulasinya yang diatur yang sah yaitu peraturan KPK tentang pilkada dalam kondisi pandemi. Kita mengacu pada itu. Kemudian hari ini kita melibatkan teman-teman dari PPS dan PPK sekitar untuk menunjang kegiatan simulasi ini berjalan dengan baik. Maka perlu diketahui bagi seluruh masyarakat, mengingat pandemi COVID-19 masih ada, dalam pelaksanaan pemungutan suara ada beberapa hal yang wajib dipahami. Terdapat beberapa tahapan dalam penerapan protokol kesehatan saat proses pemungutan suara. Dalam proses pemungutan suara dengan protokol kesehatan, dimulai dari petugas akan melaksanakan sterilisasi di area TPS. Pemilih yang datang diwajibkan memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ke area TPS. Dilakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan oleh petugas TPS. Bagi yang suhu tubuhnya melebihi 37 derajat Celcius, maka akan ditempatkan di ruang tunggu dan bilik khusus saat pencoblosan. Petugas juga akan membagikan sarung tangan plastik sekali pakai saat melakukan pendaftaran dengan membawa formulir C6 beserta kartu identitas. Petugas TPS akan memberikan surat suara untuk dilakukan pencoblosan dengan menggunakan alat sekali pakai. Setelah melakukan pemungutan suara, pemilih akan diberikan tinta dengan cara diteteskan dan kembali mencuci tangan. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!